Saat ini kita mendapat dua informasi penting yang bisa menjadi bahan analisis kita bersama menuju ke arah kesimpulan yang tepat dari peristiwa ini. Yang pertama adalah kesaksian antara Adi, Ismail, Purnomo, dan Oki. Kesaksiannya mereka satu sama lain saling melengkapi, tidak saling bertabrakan. Artinya bahwa apa yang mereka sampaikan adalah peristiwa yang sebenarnya terjadi. Adapun mengenai perkiraan jam itu hal yang bisa dimaklumi. Karena apa? Karena orang tidak bisa mungkin mengingat peristiwa 8 tahun yang lalu, mengingat jam berapa. Dan belum tentu juga pada waktu itu mereka melihat jam, jam berapa. Dan pasti kalau jamnya adalah sifatnya perkiraan. Kemudian muncul juga transkip pembicaraan PISMS antara Mega, Widya, dan Vina. Dan dari pembicaraan tersebut saya melihat ada kesesuaian antara saksi fakta yang disampaikan oleh mereka yang melihat langsung peristiwa kecelakaan dengan pembicaraan tersebut. Apa isinya? Isi dari pembicaraan tersebut adalah ajakan dari Pina mengajak Widi untuk sama-sama bermain malam mingguan dan Pina dalam keadaan gembira. Saya katakan sekali lagi adalah Pina dalam keadaan gembira. Kenapa Pina dalam keadaan gembira? Karena hubungannya kembali lagi nyambung dengan Eki. Saksi yang melihat peristiwa di jalan raya juga mereka mengatakan mereka naik motor dalam keadaan gembira. Artinya bahwa secara psikologi, baik aspek digital maupun aspek manual, tidak ada yang bertentangan. Kalau perbedaan waktu saya katakan bisa dimaklumi karena peristiwanya terjadi 8 tahun yang lalu. Waktu yang tepat adalah waktu yang ada pada percakapan SMS. Semoga kasus ini semakin membawa terang kita semua dan semakin membuka jalan bagi terbebasnya, terpidana sebanyak 7 orang yang masih mendekam di penjara dan dikabulkannya PK Sakatata. Kepada para pihak yang masih ingin menggiring kasus ini pada asumsi, pada halusinasi, pada imajinasi hanya didasarkan kepentingannya sendiri, tapi saya pikir Anda tidak akan bisa. Karena Anda kalau tidak bawa data, tidak bawa fakta, tidak mau turun ke dunia nyata, datang ke baris krim, datang ke pengadilan, semuanya tidak akan ada arti. Karena yang diperlukan oleh publik adalah bukan halu, tetapi nyata dan fakta.